Kita beralih ke informasi lain saudara, usai laporannya terhadap mahasiswa jadi sorotan, Rektor Universitas Riau Sri Indarti menyatakan tak akan melanjutkan proses hukum di Polda Riau. Sri Sri Indarti mengaku tak bermaksud mengkriminalisasi harikan har mahasiswa yang mengkritik mahalnya biaya kuliah di UNRI. Menurut Sri, yang dilaporkan adalah akun media sosial aliansi mahasiswa penggugat yang ia anggap menjatuhkan martabatnya sebagai rektor. Sri Indarti mengklaim tidak sedang membungkam kebebasan berpendapat dan kritik di kampus. Untuk itu, pihaknya tidak akan melanjutkan laporan polisi ke mahasiswa yang bersangkutan. Dari awal, tidak ada laporan yang dilakukan kepada mahasiswa Universitas Riau. Tetapi, yang dilaporkan adalah akun atas nama aliansi mahasiswa penggugat yang menyebabkan terjadi misinformasi. Karena hasil penyelidikan di Polda Riau sudah diketahui pemilik akun adalah mahasiswa Universitas Riau, maka persoalan ini tidak dilanjutkan. Dan kami sudah berkoordinasi dengan Polda Riau. Dan melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, juga sudah disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, bahwa persoalan ini sudah selesai dan tidak dilanjutkan. Inilah konten video yang diunggah mahasiswa semester akhir Fakultas Pertanian Universitas Riau, Horik Anhar ke media sosial untuk mengkritik biaya kuliah yang mahal. Dalam video, Horik menyebut rektor sebagai broker pendidikan. Usai unggahan video tersebut, kuasa hukum rektor Kundri Sri Indarti membuat aduan dan laporan ke Polda Riau pada 15 Maret lalu atas dugaan pencemaran nama baik. Yang dilaporkan atau yang diadukan oleh Ibu Sri Indarti, klan kami, bukan mahasiswa dan bukan pula untuk melakukan kriminalisasi, tapi yang diadukan ini adalah akun aliansi mahasiswa penggugat. Dimana klan kami sebenarnya ingin mencari titik terang siapa sebenarnya pemilik akun yang telah mencemar nama baik klan kami ini. Horik mengaku telah diperiksa polisi sebanyak dua kali sebagai saksi dan terlapor. Horik menilai laporan rektor kepolisi sebagai bentuk pembungkaman suara mahasiswa. Saya menganggap itu sebagai bentuk dari kurangnya koordinasi di perguruan tinggi dan juga pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Dan kita merasakan di sini bahwa pelaporan demi pelaporan itu dimaksudkan untuk menghilangkan suara-suara dari mahasiswa. Terutama karena pelaporan itu langsung kepada pihak kepolisian. Menyusul laporan rektor Unri terhadap Horik, polisi telah memeriksa sembah saksi. Namun polisi terus mengopayakan mediasi kedua belah pihak agar diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. Saat ini kita masih mencoba untuk memediasi lah. Apun ceritanya, Ibu Rektor adalah sebagai dosa, sebagai guru, sebagai untua. Dan mahasiswa ini adalah yang terlapor juga sebagai mahasiswa dan sebagai anak. Mudah-mudahan nanti kita akan melakukan mediasi supaya perkara ini bisa kita laksanakan sesuai dengan restoratif justice. Usai kasusnya viral, Rektor Unri Sri Indarti merespon dengan tidak menanjutkan laporannya terhadap Horik ke polisi. Menurut rektor, rektor telah berkoordinasi dengan Polda Riau dan telah memberitahukan rencananya mencabut laporan ke mahasiswa tersebut. Kasus Rektor Universitas Riau yang melaporkan mahasiswanya ke polisi usai dikritik soal mahalnya biaya kuliah jadi sorotan publik. Lalu apa sikap BEM Unri? Dan mengapa biaya kuliah dianggap memberatkan mahasiswa? Sudah ada Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau, Muhammad Rafi. Mas Rafi, selamat sore. Mas Rafi, kemarin dari pihak Rektor sempat melaporkan ke polisi untuk kasus ini. Dari BEM Unri, menyikapinya bagaimana? Mas Rafi, boleh diperbaiki lagi komunikasinya? Suaranya tidak terdengar? Baik, masuk suaranya mbak. Oke, silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rafi. Hari ini sebagai Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau, izin untuk menyampaikan kondisi terkini yang hari ini kita lihat langsung di lapangan bahwa memang terdapat pelaporan yang disebabkan oleh beberapa kritik yang beberapa bulan lalu sudah di-upload di media melalui akun Aliansi Mahasiswa Penggugat dan memang berbuntut pada pelaporan oleh Ibu Direktur Universitas Riau itu sendiri. Kemudian juga tentu kita hari ini sebenarnya mbak mohon untuk menyampaikan informasi juga bahwa sebelum adanya tahapan pemanggilan di kepolisian sudah dilalui tahapan di internal kampus sebenarnya mbak. Sudah ada proses di Senat, dua kali pemanggilan dan proses juga namun belum ada titik temu sehingga dilanjut pada proses di kepolisian. Dan memang ketika kemarin kita berjumpa dengan Ibu Rektor juga beliau menyampaikan bahwa tujuan daripada pelaporan adalah untuk mengetahui siapa orang yang ada dibalik daripada akun media sosial atas nama Aliansi Mahasiswa Penggugat karena memang sependek pemahaman dan penyampaian daripada Ibu Rektor tersebut barangkali atas nama akunnya mungkin boleh Aliansi Mahasiswa tapi yang punya akun kan bisa saja bukan mahasiswa atau mungkin orang-orang yang tidak punya kepentingan di kalangan mahasiswa makanya dilaporkan ke pengaduan umum Polda Riau sehingga dipanggil saudara Harik ini dan mahasiswa juga dua kali pemanggilan sudah diperiksa barangkali untuk dimintai keterangan dan akhirnya pada hari kemarin kita sudah berjumpa mbak pada hari kemarin kita sudah berjumpa dengan Ibu Rektor dan juga sekiru pimpinan rencananya itu untuk memediasi rencananya itu untuk memediasi Mas Raffi, tapi kalau sikap dari BEM sendiri gimana soal pelaporan ini sendiri? meskipun sudah ada rencana mau dicabut, tapi sikap BEM gimana? baik, sikap BEM bisa sampaikan bahwa sampai pada hari kita tetap bersama mahasiswa mau bagaimanapun itu kondisinya dan juga pada mulanya itu pada prosesnya di Senat kita sudah mendampingi, kita sudah menanyakan kepada yang bersangkutan apa kira-kira yang bisa kita bantu di BEM menipis Riau bahkan ketika proses ini sudah masuk pada tahap polisian kita sudah secara personal menyampaikan kepada Ibu Rektor untuk Bu, ayo kita berdiskusi, bertemu dengan saudara Harik karena memang kita menyampaikan bahwa hari ini kita layaknya sebagai ibu dan anak tidak mungkin ibu melaporkan anaknya sendiri dan juga kita malu ketika permasalahan ini diungkit-ungkit di nasional sedangkan bisa kita selesaikan di internal di Universitas Riau barangkali itu mbak oke Mas Raffi, tapi kalau bicara soal mahalnya UKT sendiri sampai ada mahasiswa yang protes sampai menyampaikan kritik sebenarnya seberapa memberatkan kebijakan dari kampus ini? baik, terkait penambahan regulasi UKT memang kita menyampaikan hari ini Undri dan juga teman-teman di kampus lain rasanya juga sama mbak bahwa ada penambahan UKT kalau kita di Undri itu ada pelebaran gelombang UKT yang semulanya itu hanya 6 gelombang sekarang sudah disahkan menjadi 12 gelombang sehingga perbandingannya sangat berbeda mbak satu gelombang ke gelombang berikutnya itu bedanya kurang lebih nominal 1 juta sehingga kalau dihitung di atas angka 10 juta semuanya ketika gelombang UKTnya di atas gelombang 8 ataupun hari ini sudah masuk tahapan penetapan mahasiswa baru calon mahasiswa baru kita melihat yang senormalnya UKT mahasiswa itu hanya dari UKT 1 ke UKT 6 tetapi untuk proses terbaru calon mahasiswa baru di tahun angkatan 2024 ini pengenaan UKT mereka pada tahap atau pada level 8 sampai level 9 mbak jadi angkanya juga cukup fantastik dibandingkan UKT sebelumnya barangkali itu mbak untuk pelebaran UKT yang hari ini sedang kita kawal juga di Universitas Riau oke Mas Rafi tapi kan kalau dalih dari pihak pengacara maupun juga dari pihak rektor tidak ada upaya kriminalisasi terhadap mahasiswanya tapi kalau dari BEM melihatnya apakah ini adalah mungkin salah satu bentuk membungkam kritik di lingkungan akademisi baik kalau kita lihat secara personal BEM secara personal mahasiswa maka ketika narasi itu muncul sebelumnya tentu sudah menjelaskan bahwa yang menyampaikan adalah mahasiswa undri maka ketika dimunculkan jawaban daripada pihak puasa hukum Ibu Rektor atau Ibu Rektor itu sendiri menyampaikan maka kita melihat ini bentuk daripada pembatasan kita menyampaikan kritik ataupun hari ini beliau juga pejabat publik rektor juga pejabat publik dengan segala bentuk kesiapannya tentu ketika ada hal yang kurang tepat maka kita ingin menyampaikan juga namun kita perlu menyampaikan di sini juga mbak bahwa pola kritik itu berbeda ada catatan yang perlu kita perhatikan semisal ketika dia pejabat publik maka yang kita kritik itu jabatannya bukan personal mereka karena personal mereka tentu memiliki hak asasi manusianya itu sendiri ketika mereka merasa tidak nyaman maka mereka juga boleh untuk melaporkan atau membela dirinya sendiri mungkin itu mbak kalau untuk jawabannya kita merasa juga cukup dibatasi sampai pada hari ini untuk menyampaikan pendapat ataupun kalau harusnya ada mediasi seharusnya tidak perlu dilaporkan secara proses hukum atau secara kepolisian yang hari ini sedang terjadi oke baik terima kasih mas Raffi dari BEMURI sudah menyampaikan dan menyampaikan waktu untuk kompas petang terima kasih saya selalu baik terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati